Intro Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Roshid dan Ustadz Muslim Terkait tentang yang pertama, anak yang lahir di luar nikah Apakah dia mahrum atau tidak dengan bapaknya, bapak kandungnya Dan kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah Pembahasan yang kedua, bolehkah kita memperingati kematian orang yang kita anggap soleh Buat teman-teman yang ketinggalan, tadi pembahasan kita jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang khutbah Jumat Nah ini menarik ya Namun sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya, saya ingin mengajak kembali nih Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa, saya akan mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046-9 Bila teman-teman semuanya, miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik, di segmen ketiga ini kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, bolehkah menginterupsi khutbah Jumat karena saya merasa isi dari materi yang disampaikan oleh khotib tersebut menyimpang dari ajaran agama kita Mohon pencerahnya Ustadz Kau muslimin dalam muslimat, rahimani wa rahmakumullah Tentunya ya ketika kita melihat kemungkaran, kita harus mengingkari kemungkaran tersebut Ini sebagaimana sabda Nabi SAW Barang siapa yang melihat kemungkaran maka berubah dengan tangannya Kalau tak mampu dia, maka berubah dengan lisannya Tak mampu, maka berubah dengan hatinya Menunjukkan bahwa kalau melihat kemungkaran, harus kita ingkari Apalagi kemungkaran tersebut berupa kemungkaran akidah Tauhid, penyimpangan yang sangat menyesatkan Membahayakan akidah kaum muslimin Maka kita harus terpancing dan juga ya Harus untuk menilisihi ataupun membantah Kemudian juga ya menjelaskan kepada kaum muslim Bahwa itu keyakinan yang disampaikan ialah keyakinan yang salah Ini yang harus kita lakukan Ya, mengingkari kemungkaran tersebut Hanya saja kita dalam mengingkari kemungkaran Perlu kita kehikmahan Harus ada hikmah Jangan sampai ketika mengingkari kemungkaran malah timbul Ya, kemungkaran yang lain Mafsadah yang lebih besar daripada masalah yang ingin kita raih Nah termasuklah kalau kita perhatikan memang zaman dahulu Para ulama ada ketika khalifah ataupun khatib Yang berupaan pemimpin kemuslimin ketika itu berkhutbah Ya, kemudian salah, keliru, langsung dia bangkit Dan mengingkari ya kesalahan pemimpin tersebut Itu terjadi pada zaman para sahabat Ataupun pada zaman ulama-ulama kita Tapi kita lihat Mereka adalah orang yang terpandang Memiliki, ya Memiliki kedudukan di antara kaum muslimin Nah, adapun kita Kalau seandainya kita melakukan hal yang sama umpamanya Ada khatib yang salah, keliru, menyampaikan suatu pendapat Bahkan berbahaya bagi kaum muslimin Datang kita mengingkari ketika itu yang dikhawatirkan adalah Terjadi kekacauan Terjadi kekacauan ya di dalam masjid Maka sebaiknya bagaimana? Sebaiknya adalah Kita ketika turun khatib tersebut Kita nasihati Kita jelaskan mana yang benar Ya, bahwa pemahaman tersebut Pemahaman yang keliru yang dia sampaikan Dia harus bertobat kepada Allah SWT Ataupun dengan cara kita memiliki kesempatan Ya, habis sholat umpamanya Kalau kita mampu Dan kita umpamanya punya kesempatan Punya wewenang Kita jelaskan kepada kaum muslimin Bahwa inilah pemahaman yang benar Ya, agar kaum muslimin tidak tersesat Tidak keliru ketika mereka Ia memahami atau mendengar khutbah Yang disampaikan oleh khatib Dengan pemahaman-pemahaman yang keliru tersebut Wallahu ta'ala Iya, syakran jazakallah khairan Ustaz Julham atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah, ini teman-teman Ini mungkin yang bisa kita katakan Sedikit banyaknya Ini juga merupakan potensi dari bahaya ya teman-teman Karena Kebanyakan ketika khutbah Jumat itu Ya, jamaahnya banyak gitu ya Artinya Berpotensi untuk mempengaruhi Atau menerima Ilmu yang mungkin Jika menyimpang ya Menyimpang gitu Pada jamaah yang mendengarkan Nah, dalam hal ini Jika kita memang Melihat kemungkaran ya Kita bisa Melakukan dengan tindakan Kita ingkari dari hati kita ya Atau kita sampaikan Kita nasihati dan lain sebagainya Nah, dalam hal ini ketika khutbah Jumat Bagaimana disampaikan oleh Ustaz Julham tadi Nasihat beliau adalah Selesai khutbah Sebisa mungkin ya mungkin Ketika kita tahu Bahwasannya apa yang disampaikan Yaitu menyimpang Kita ajak diskusi nih Si khatib Apabila kita mempunyai kekuasaan Misalnya kita Apa namanya Warga setempat Dan kita kenal sama Kepling Atau RT Atau lain sebagainya Yang berwewenang Nah, kita Setelah khutbah Jumat Setelah sholat Nah, kita diskusi nih Sama Apa namanya Sama khutibnya Sama jamaahnya juga Jadi kita luruskan Apa yang disampaikan ya tadi Merupakan sebuah penyimpangan Dan yang benar kita kasih tahu Nah, ini mungkin sebuah tindakan yang Bisa menyelamatkan Dan ini Jika kita memang Punya kekuatan gitu ya Maksudnya kita Ketika kita mempunyai kekuasaan Jadi Kalau memang Kita tidak bisa Mengumpulkan kembali Ya, kita Setidaknya kita sampaikan Pada khutib tersebut Bahwasannya Begini yang benar Begini yang benar Dan begini yang benar Ya, mungkin seperti itu teman-teman Intinya Kita berupaya untuk Melakukan apa yang kita bisa Nah, kalau memang tidak bisa Kita Juga tidak punya kekuatan Kita bisa Kita ingkari bahwasannya Apa yang disampaikan Data tersebut Tidak benar Atau tidak sesuai dengan Apa yang Diajarkan oleh agama kita Ya, walau alam teman-teman Pembahasan tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Kuduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara Share ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan Tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi bersama Seluruh kerabat kerja Bertugas pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Khaferatu Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh